Halo my friend, ini cerita Riki, cerita kucing My friend, cerita Riki kali ini akan beda dikit Kita mau ngebahas tentang si Hagi, my cat, yang lagi sakit Dan mau kita bawa ke Kitty Cottage, klinik hewan khusus buat kucing di desa Pandan, Kuala Lumpur Ya, Kitty Cottage ini adalah klinik hewan khusus untuk kucing my friend Jadi, untuk doggy lover, I'm sorry to say, gak bisa datang ke klinik ini Alamatnya di Jalan Desa Pandan, my friend Tepatnya di nomor 20, Jalan 4, Strip 76C, Desa Pandan, Kuala Lumpur So, ceritanya gini Kita ini baru pertama kali loh, benar-benar punya cat atau kucing ya di rumah Jadi, kita ini masih blur alias confused, masih bingung Gimana caranya merawat kucing yang baik dan benar Apa aja dari si kesehatannya yang harus kita lakukan Dan apa tindakan kalau si kucingnya sakit Seperti saat ini, si Hagi lagi mencret my friend Dan kita gak tau mesti ngapain nih Nah, biar gak salah Sebaiknya kita datang aja ke yang akhirnya Yaitu klinik hewan First thing first, tadinya kita datang kesini untuk ngasih vaksin si Hagi Tapi ternyata dokter said, kalau kucingnya lagi unwell atau unfit Dia gak bisa divaksin Jadi kita harus sembuhin dulu cirit-biritnya, baru next step divaksin Begitu my friend, aku juga baru tau nih Ternyata sama aja my friend, sama seperti kita datang ke dokter manusia ya Dokter hewan pun sama Sebelum diperiksa, didiagnosis dulu Apa keluhannya oleh petugas disini Nah, setelah itu ditulis dan ditempelin deh Di keknya si Hagi Yes, it's time for Hagi Untuk diperiksa my friend Ini dokternya, very friendly Tempatnya cozy banget Dan alat-alatnya juga lengkap my friend Terima kasih telah menonton 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 This one for night sahaja, malam sahaja Ini campur air kita? Air benar Ini campur dengan air Dia satu per tiga So ini satu sacek kena bahagi tiga lah Di inject juga ke mulutnya atau dicampur air biasa saja? Ini separuh ni Abang campur dengan dalam mangkuk dulu Lepas tu ambil air Air biasa pun boleh 3 hingga 5 ml Dia punya sukatan air Lepas tu campurkan dengan serbuk tadi Yang satu per tiga Lepas tu gaulkan dia macam nestem Dan dia bagi suap dia sikit-sikit lah Dan dia kena bagi tiga malam lah This night Dan tomorrow dia nanti Nah gitu my friend Thank you abang Mas Irfan namanya Thank you my friend Jangan lupa untuk like and subscribe channel Cerita Riki ya Nah that's it my friend Pengalaman pertama Datang ke klinik hewan Untuk si Hagi Wow ternyata seru juga ya Kalau my friends Ada pengalaman seru Lucu Ataupun informasi mengenai Handling cat Ataupun perawatan kucing Boleh dong di share Di kolom komentar di bawah ini Oke Saya Riki pamit Assalamualaikum Ciao Piaang 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 Piaang